Intro Timnas Indonesia kini disebut sebagai satu-satunya tim yang mampu memberikan ancaman nyata bagi negara raksasa Asia. Ya memang pujian ini tidak terlepas dari performa menanjak yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ya salah satunya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui petualangan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia besutan Sinteyong sebelumnya datang tanpa ekspektasi tinggi karena mereka hanya menempati urutan 133 FIFA. Bukan hanya itu saja, Timnas Indonesia belum berpengalaman tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia atau kesempatan ini merupakan debut pertama bagi mereka. Tapi tak disangka, skuad merah putih yang sama sekali tak diunggulkan justru belum terkalahkan dalam dua laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Padahal negara lainnya nampak kesulitan ketika harus dihadapkan dengan Arab Saudi dan Australia. Salah satu contohnya adalah sang juara dunia Argentina yang pernah kalah dari mereka. Sontek saja, kegemilangan Timnas Indonesia tersebut tidak jarang menuai beragam reaksi ataupun pujian dari banyak penggemar sepak bola internasional. Salah satu pihak yang memberikan respon positif akan pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah publik Vietnam yang dikenal sebagai rival ASEAN. Lewat media setempat yakni Dantri, mereka mengatakan kalau perkembangan Timnas Indonesia sejauh ini layak mendapatkan apresiasi. Usai bermain imbang melawan Arab Saudi, Indonesia mendapatkan banyak pujian. Setelah menahan Australia, semua orang harus melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, tulis Dantri. Mereka cukup tercengang dengan fakta bahwa Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak kalah di dua laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Statistik Opta menunjukkan Garuda menjadi tim Asia Tenggara pertama yang tidak kalah di dua laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Dantri. Hal itulah yang membuat publik Vietnam tidak ragu menyebut jika Timnas Indonesia kini menjelma sebagai ancaman baru bagi raksasa Asia, bukan lagi Asia Tenggara. Ya, ada fakta memang tidak terbantahkan bahwa Indonesia menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu memberikan ancaman nyata bagi para raksasa Asia, rilis Dantri. Kedua hasil imbang Garuda baru-baru ini bukan hanya soal keberuntungan, tapi memang juga soal keberanian tandas Dantri lagi. Ya, Indonesia sedang memanen buah-buahan manis, mereka menciptakan standar baru untuk sepak bola Asia Tenggara. Lanjut, media Vietnam itu. Di akhir artikelnya, media Vietnam tersebut menaruh keyakinan jika Timnas Indonesia sangat-sangat mungkin untuk mewujudkan mimpi untuk mentas di putaran final Tiala Dunia nantinya. Pada lagu Oktober nanti, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China, lawan yang bisa mereka jangkau. Kalau menang, pelatih Sinteyong dan timnya pasti bisa memimpikan Piala Dunia, Pungkas Dantri. Ya, dulu tentu kita tahu Timnas Indonesia kalah segalanya dari Vietnam ketika masih di aso oleh Park Hang Seo, namun kini semua telah berubah. Timnas Indonesia mampu menjelma menjadi tim yang cukup diperhitungkan di kancah Asia, sedangkan Vietnam sendiri performanya terus menurun. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Mils Hilgers dan Eleanor Rinder akan segera tersedia untuk Timnas Indonesia. Proses perpindahan ke warga negaraan kedua pemain tersebut sudah disetujui oleh DPR. Dan selanjutnya, mereka akan menjalani sumpah WNI sebelum berganti paspor ke Indonesia. Mereka pun diproyeksikan bisa segera bermain untuk Timnas pada bulan Oktober nanti. Tepatnya, saat squad Garuda bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan juga China. Janus Treven menjelaskan, hadirnya Miss dan Eleanor akan semakin menambah kuat Timnas. Menurutnya, dua pemain tersebut adalah pemain top dan ini tentu memberikan dampak yang positif. Apalagi mereka saat ini bersama-sama berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda. Oh iya, saya tahu Miss Hilgas dan Eliano Reginers adalah dua pemain top, kata Janus Treven. Nantinya, Eliano akan bertugas sebagai back sayap dan Miss mengisi posisi back. Dan menariknya, kedua nama tersebut bisa bermain di beberapa posisi dan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh Sinteon. Selain itu, mereka juga masih muda dan menjadi pemain andalan di klubnya. Eliano adalah sayap yang bagus dan keduanya cocok untuk Timnas. Saya pikir akan ada sesuatu yang bagus. Miss juga adalah back yang bagus dan dia bermain di level Eropa. Lanjutnya. Nah, Janus Treven sendiri optimis, ini adalah langkah yang tepat untuk Timnas karena pemain potensial juga sudah mulai bergabung. Dia sendiri masih berada di Timnas U20 Indonesia dan tinggal menunggu waktu saja untuk bisa promosi ke Timnas Senior. Ya, striker FC Dordeh U21 berharap mereka bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi untuk squad Garuda. Pasalnya, Indonesia adalah misi untuk memecahkan rekor berlaga di Piala Dunia dan tentunya butuh banyak pemain berkualitas dan taktik cerdik Sinteon untuk mencapai misi tersebut. Saya pikir untuk Timnas U20 Indonesia mereka bisa membawa level Timnas Ujarnya. Nah, saat ini sendiri Janus Treven sudah bergabung dengan TC Timnas U20 Indonesia. Dia akan bertugas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mulai 25 sampai 29 Oktober mendatang. Penampilan apiknya ketika Asian Cup U19 2024 diharapkan menjadi modal penting untuk membawa Garuda Nusantara ke Piala Asia. Untuk sementara, Jepang menjadi satu-satunya tim yang patut ditakuti karena berhasil menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan telak. Hal ini tentu tidak mengherankan karena memang Jepang termasuk tim yang dijagokan punya pemain bagus serta langganan Piala Dunia. Walaupun Jepang punya banyak keunggulan, rupanya media Jepang tetap tidak mau menganggap remeh Timnas Indonesia. Bahkan salah satu media Jepang, Hochi News, mengulas tentang kelebihan yang dimiliki Timnas Indonesia, Asuhan Sinteyong. Mulanya, media Jepang tersebut membahas tentang perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tulis media Jepang, Hochi News. Ya, media Jepang tersebut juga mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia, Asuhan Sinteyong, yang punya banyak pemain muda. Timnas yang dipimpin oleh pelatih Sinteyong yang juga pernah melatih Timnas Korea, memiliki banyak pemain berusia awal 20-an. Tulis media Jepang itu lagi. Ya, kehadiran pemain muda inilah yang membuat media Jepang khawatir negaranya tak bisa menyapu bersih kemenangan di babak ketiga ini, walau pada akhirnya Jepang tetap bisa lolos ke Piala Dunia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang masih akan berlangsung pada 15 November mendatang. Walau terdengar sulit, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia menggagalkan upaya Jepang untuk mengamankan seluruh kemenangan di dalam grup J ini. Terima kasih sudah menonton!